A.B. pria berusia 55 tahun yang merupakan warga desa Karanggadung, Kecamatan Petanahan, dinyatakan sembuh dari virus COVID-19 setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudirman Kebumen selasa 28 April 2020. A.B. merupakan salah satu jamaah tablik yang baru bepergian dari Goa, Sulawesi Selatan. Setelah kepulangannya dari Goa, petugas medis melakukan tes COVID-19 kepada A.B. dan hasilnya pun positif. Selanjutnya, A.B. dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudirman Kebumen dan kini telah sembuh kembali. Usai dinyatakan sembuh, A.B. dibolehkan pulang kembali ke rumahnya. Kepulangannya disambut dan dilepas oleh Bupati Kebumen di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudirman Kebumen. Kemudian A.B. pun diantar menggunakan ambulans menuju kediamannya di Desa Karanggadung, Kecamatan Petanahan. Kepulangan A.B. disambut di rumahnya oleh Camat Petanahan, yakni Dr. Randa Sri Kuntarti, beserta Kasih Terkait, dan Kepala Desa Karanggadung, Sakimin. Dalam kesempatan tersebut, Camat Petanahan berpesan kepada A.B. untuk mengisolasi diri selama 14 hari di rumah meski sudah dinyatakan sembuh. Hal ini dilakukan untuk kewaspadaan bersama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Petanahan, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.